terima kasih ya Ren semoga lu menemukan apa yang lu mau lu bisa bertanggung jawab sama apa yang lu pilih semoga selamat sampai kembali terima kasih Renzi, bye bye assalamualaikum selamat menikmati oke, nah Gus, barusan adalah underpass bulak kapal yang baru digunakan awal tahun 2022 ini, pembangunan ini dimulai dari September 2021, kurang lebih satu tahun lebih dikit ya, biasanya di perempatan bulak kapal ini macet, total tapi setelah ada berpas ini, jalanannya lancar jaya, underpass bulak kapal ini terletak di Bekasi tentunya kalau dari Jakarta, sesudah stasiun Bekasi atau termilah Bekasi menuju ke Tambun aduh, lama bener tuh menuju ke Gapura, selamat datang, biar tau kita baru sampai mana selamat jalan kota Bekasi, cerdas, kreatif, manjur, siasara dan ihsan maaf guys, ini tadi sebelum underpass bulak kapal ya sebelum terminal juga, letaknya di bypass kota Bekasi targetnya Cirebon dulu atau Semarang lah jam 10 istirahat sejenak di masjid bagus di tengah sawah nanti di spill ya di judul yang lain masjid Jami Anwar Tanjung Pura Karawang sakit pinggang mencari uang sampai harus banting tulang oke jam setengah satu istirahat di Subang kemudian karena lapar tapi belum sempet cari warung nasi jadi beli sawah mayu dulu harganya cuma 7 ribu coba bayangkan tembisa ini jalan ini di Indramayu ya dan pinggirnya itu laut laut istirahat di pom sambil ngisi bengsin yang kedua pertamanya ini dikira gunung selamat tapi ternyata gunung Cirebon udah mulai ke daerah Jawa shock banget beli nutris serigula asam hanya 1.500 rupiah busial sayang banget tadi aku belum lihat belum sempet di perbatasan Cirebon langsung aja di kawasan wisata trusmi central Batik Cirebon kawasan Batik pos peleret my god nih di depan ada pilihan Jakarta kiri jatang kanan oke kita ke Jawa tengah lanjut baru aja menemukan perjalanan 240 km-an ya Allah yuk semangat yuk nah setelah aku membuka pertanyaan ini ternyata ini adalah PLTU Cirebon pembangkit listrik tenaga uap dipastikan ini akurat karena rasumbernya adalah tetangga terdekatnya selamat jalan lagi nih wah ini tadi kayaknya tadi selamat jalan kota kota Cirebon ini kota Cirebon siap-siap nih kayaknya nih mau perbatasan sama brebes Jawa teman dari Jawa Barat ke Jawa oh my god oh my god oh my god selamat jalan Jawa Barat katanya ini selamat jalan Jawa Barat Jawa Barat yang gak ada oh my god 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 selamat datang di kabupaten brebes ayo kita lihat ya Allah ke Tegal ke Ciledug Bojong Sari Kelimbangan Karang Dempel dan Istana Tegal yeay aku nyampe di Masjid Attaquak bulu kambak brebes disini aku nyampe jam 17.45an dan maghrib itu 17.30an jadi ini udah waktu maghrib dan aku sampai isya disini tadinya aku mau beristirahat hari pertama di brebes tetapi karena aku chatan dengan temanku yang ada di kudus katanya ke kudus hanya 5 jaman lagi dan akhirnya aku nekat untuk pergi ke kudus malam ini setelah sholat isya aku melanjutkan perjalanan nyampe di Tegal jam 19.35 Tegal selamat datang di Tegal Kota Bahari mantap nyampe pemalang jam 20.24 wah pemalang udah kelihatan ya pemalang 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 ini pemalang ya nah disini lagi ngantuk-ngantuknya gas sumpah perjalanan sangat slow motion kendal 65 Semarang segera kudus kudus kok lebih jauh terus 62 nyampe Pekalongan jam 20.55 dan baru salir kalau kudus itu ternyata lebih jauh dari Semarang masih di daerah Pekalongan di jam 21.11 kayak nemu apa aja ini lihat kereta karena dari tadi terus jalan yang dilihat keretanya ada dua dari arah yang berlawanan begitulah aku dengan dirinya belum pernah ketemu karena selalu punya arah yang berlawanan Pekalongan Kota Kreatif Dunia Pakupaten Batang Halo Batang masih semangat masih semangat Bismillahirrahmanirrahim disini 2124 ya guys sudah ngisi bengsin cerita dulu sedikit tentang perjalanan di Batang di Batang ini ada yang namanya alas roban alas roban ini adalah hutan yang mempunyai tanjakan curam dan katanya dulu itu masih banyak tindak kejahatan dan juga angker lah kesebutnya seperti itu tapi Alhamdulillah aku bisa melewatinya dengan selamat dan lancar menjalan gimana Kabupaten Batang oh Alhamdulillah Batang kurang lebih perjalanan satu jam tadi 22124 sekarang 2226 masih lanjut ke Kendal wow iya Allah babay Batang babay babay berarti sekarang kemana nih Kendal eh yup betul banget di Kendal udah nyampe di alun-alun Kendal di jam 2253 hampir jam 11 Gus jam 11 masih disini masih lumayan jauh ke Kudus Cosprint Sekartama Presor Kendal mantap Kendal Anik Anik aku disini Anik maaf ya gak ke rumah dulu Masa Allah Kendal beribadat aduh Kendal beribadat mana aku aduh Tonton Ya Allah Kendal beribadat pokoknya ngantuk tapi perjalanan masih harus dijalani jadi solusinya adalah minum Floridina Floridina akan menambah semangat untuk tidak ngantuk lagi menambah dulu kebentar aku suka seperti aku suka kamu tindah banget Guis Semarang nih gak nyangka banget bisa nyampe Semarang pas jam 00.04 udah berapa kilo nih siapa Semarang nah ini selamat datang di Demang Kota sepanjang Demang aku gak ngambil gambar karena bener-bener ngantuk di jalan itu bertempur sama ngantuk sampai-sampai aku beli kopi oh udah nonton nyampe kudus nih maaf juga aku gak sempat ngerekam pertemuanku dengan Muhammad Yusril sahabat tuh karena aku bener-bener ngantuk dan shock ternyata akhirnya aku bisa menyelesaikan perjalananku walaupun akhirnya nyampe jam 2an ya tadi dan sekarang udah jam 2.51 karena ngobrol-ngobrol dulu di rumah Yusril Muhammad yuk makan dulu yuk lapar kalau gak salah ini bawaan harganya masih 500an 500an hai Gus aku udah nyampe di kudus penyakit kesuka malu-malu ku cueng akhirnya setelah seharian tidak makan maksudnya makan besar ya makan nasi gus nama aslinya Muhammad Yusril ya guys kisaran harga dari nasi lodeh ini adalah 6.000 sampai 8.000an kenapa karena aku nambah 1 kali kemudian Yusril 1 berarti 3 kemudian bala-balanya hampir habis 10an lah ada ST2 cuma 32.000 aja Assalamualaikum nah sekarang ngayat mau ke jalan menara di kudus apa ini jarah apa tempatnya sunan kudus Masya Allah nah mau jarah ke sunan kudus jam segini pemirsa Alhamdulillah aku tadi pengen jarah kata aku langsung dianteri sama temen aku kita nanti lihat ke dalamnya harus beli bunga itu gak sih harus beli bunga gak sesudah makan sekitaran jam 3.40 aku minta Yusril untuk menemaniku ke sunan kudus karena keburu di kudus kan walaupun malam tapi aku penasaran dan Alhamdulillah Yusril mau mengantarnya hmm nah aku dipotokan di pintunya tapi sayang banget ya karena sudah malam jadi sudah tutup tapi gak apa-apa setiapnya aku bisa mengijakan kaki di sunan kudus ini semoga nanti bisa kesini lagi ya buat jauh makasih Yusril sudah mengantarkanku di kudus wow tuh simpang 7 kudus wow ini alun-alun kudus ya oh subuh-subuh diajak jalan-jalan sama jidim bidit penguasa kudus Alhamdulillah perjalananku hari pertama menempuh perjalanan sepanjang 539 kilometer ditemu dengan 13 jam 2 menit tapi karena aku banyak berhenti dan ini ono ini ini kucrut jadi nyampainya subuh jam 4 jeng jeng pengeluaran ku hari pertama bensin 50 ribu dikali 2 jadi 100 ribu kemudian di batang juga ditambah lagi 30 ribu jadi 130 ribu untuk bensin dan sisanya jajan sama makan ringan paling cuma 200 ribuan untuk hari pertama ya ki oke baik thank you banget udah ngikutin perjalanan satu hari ini bersambung ke episode 2 ya masih di kudus Alhamdulillah aku istirahat di rumah Yusril Assalamualaikum kita ketemu lagi di episode 2 Yad Adventure wooo selamat menikmati